Halo pemerintah, saya kembali menyaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnendabar. Tepat pada Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November, Pemerintah Provinsi Jambi resmi menggelar upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-78 tahun 2023 di tingkat provinsi. Dalam upacara yang diselenggarakan di lapangan utama kantor gubernur Jambi itu, Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman bertugas sebagai Inspektor Upacara. Sekedar mengungkapkan, sebagai nasionalisme generasi muda harus terus dijaga agar arah pembangunan bangsa tidak melupakan perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Indonesia. Di tengah era globalisasi saat ini, Peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum yang baik untuk selalu mengingat dan mengenal jasa-jasa para pahlawan sebagai penguat pelaksanaan pembangunan. Menggugah semangat generasi muda dalam meneladani sikap dan perjuangan para pahlawan menjadi fondasi yang baik untuk mewujudkan Indonesia emas. Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-78 tahun 2023 mengusung tema sebagai pahlawan untuk menghasilkan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Kita diingatkan kembali akan jasa besar para pahlawan dalam memerdekaan bangsa ini. Oleh karena itu tadi pesan-pesan pahlawan juga sudah disampaikan. Paling tidak ini bagian dari upaya menggugah para generasi muda yang di era sekarang untuk menjadi pahlawan tidak mesti harus berperang. Paling tidak bisa mengisi pembangunan yang positif di negeri ini termasuk juga memberikan pertolongan, kotong royong dan sebagainya itu menjadi bagian dari pesan-pesan pahlawan. Satukan diri kita untuk Indonesia yang lebih baik di Hari Pahlawan Tahun 2023 ini. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemeriksa dibikin informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orin Dabar, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!